musik 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 kali ini masuk ke episode 10 dan ini jadi episode ternama saya karena yang di season 0 season perkenalan gua cuma sampai berapa episode 7 atau 8 dan ini adalah episode ke 10 dan kemarin setelah episode ke 9 gua gak ada perubahan signifikan ya cuma ngerekrut ngerekrut orang dikit-dikit lah tapi ada perubahan di uang kita gua kemarin menyelesaikan 3 atau 4 turnamen mungkin sampai uang gua jadi 10 ribu dana lagi dan juga kita gak habis makanan sebelum itu jangan lupa untuk klik tombol like subscribe di bawah dan jangan lupa untuk follow IGnya cxls ya yang cxls official hmm segini mungkin cukup gua gak mau beli daging sih karena daging itu cepet basi dan itu ngaruh ke ya bisa dibilang ngaruh ke apa namanya kayak kalau udah basi gak kepakai gitu loh semacam itu lah dan gua ini kemarin itu sempat ngelawan salah satu orang dari Vigir eh Vigir ee Hergitianat itu kalau gak salah 130 orang dan gua menang salah satu itu fasalnya lah dan gua berhasil dapetin ini kuda ini stuporn step charger tapi gua gak bisa apa namanya gak bisa makai bisa lihat rating skill is not high butuh 5 sementara rating skill gua cuma 2 ya nanti gua naikin mungkin dan rencananya untuk episode kali ini gua akan naklukin salah satu kastil lagi yaitu antara tulbuk sama sama asugan castle tapi sebelum itu mungkin gua ini sih lihat dulu ee berapa pasukan mereka gua save dulu cari yaman yang level api mirah dia apa ya oke engineering gak first aid sama surgery iya dia ini pake satu tangan sama pole arm tapi udah full kita kita upgrade mereka ini jadi veteran footman kemarin itu waktu lawan salah satu dari hair kit hannet gua gak bagusnya sih keuntungan gua cuma mati 7 orang dan ini berapa tadi 1 3 8 gua cuma mati 7 orang dan mereka hampir mati semua proyek noyan anjir mereka nge-rate tempat kita di star 83 gua kesini juga mungkin manage garrison bentar ini berapa orang cari mati cari mati dia cuma 18 orang tapi nge-rate tempat orang oke gak salah gua kecelah biarin terlalu buang-buang waktu karena gua mau nge-rate kastil oke jadi ini mungkin strategi gua yang baru ini ini initiative footman horseman sword sister ini paling tinggi bentar sword sister gua pengen tau ini sih sword sister ini berapa sih presentasinya itu mana sword sister apakah sebaik here blade atau enggak lumayan 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 oke jadi gua akan masukin ini semua semuanya karena gua mau cari yang terkuat dari yang terkuat sih ini ini banyak banget ini banyak banget kalau kan kita gak pakai persukan berkuda jelasnya Nordhuskarl ini defensifnya bagus banget gua ambil rodok sword shooter juga dia nyerang itu cukup bagus karena ya nyerang cara jauh sword and sword shooter lebih bagus rodok sih kita ambil sword and surgeon karena ya lumayan juga fire gear guard itu sama kayak Nordhuskarl cuma mungkin di bawahnya dikit heart blade kita ambil saranite guard guard-guard ini bagus sih rodok series ini yang paling terkuat jadi rodok serjen ini yang bisa dibilang paling kuat pertahanannya selain huskarl tadi lalu fire gear veteran enggak mungkin hmm bentar-bentar gue bingung lancer gak perlu karena ini paling lemah game defender enggak suatu yang charcuter gue ambil sih fire knight ya boleh lah mungkin kita combine gak semua fire knight ya ya kita ambil fire knight aja semua gue bingung gue dan nyerang di star castle karena ya di star tadi berapa 87 mungkin 87 dan menurut gue itu dikit banget dia 83 muka bentar ini aman ini prepare apa ini ladder oke ladder sih cepet sih cuma 5-6 jam kalau siege tower itu sampai sampai beberapa jam gua coba ini sih suruh surrender gak mau oke betul temer bentar langsung sold aja sih tadi ada salah satu herdit tapi dia enggak berani kita taruh archer bentar archer disini hai 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 Cavalry inventory serang Hai Tenggak tahu Oh bisa nembak sih hai 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 ini goyang di depan hai hai lama banget perjalanannya naik pula ini tapi kalau dilihat emang bener sih maksudnya kayak ini tuh kayak real kan tadi kan di sebelah kayak gunung gitu dan kita ini kita ceritanya kayak yang dari gunung sebelahnya tapi sebenarnya nggak ada gunung di sebelahnya sih tadi mereka dari situ ada di sini ntar coba oke kena satu gua kebiasanya anjir yang dari bawah oke oke panah mereka enggak sesakit panahnya eh Rodok sih kalau Rodok semang gila enggak berlindung di balik pasukan gua dan ini gua lupa enggak ganti apa namanya enggak ganti krus bau gua seharusnya tadi ganti dulu sih tapi enggak papa ini aja cukup mungkin kalian lihat kan rata-rata kalau kita nyerang ini mereka jarang ada yang mati kalau hergit itu karena ya mereka enggak punya kayak senjata yang emang benar-benar senjata yang mematikan rata-rata lanser pun mereka pakai cuma tombak dan itu pun ya buat mereka kenok nggak 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 sampai mati oke mati satu yang pakai dekar nggak apa-apa cuma satu dan hampir rata-rata mereka udah mati semua sih dan ini kastil kayaknya gua kesih nanti ke salah satu pasukan gua mungkin dia Shafi mungkin dia kan Cavalry Archer sementara gua nggak terlalu memakai Cavalry Archer dan iya mungkin gua kasih ke dia oke kayaknya mereka udah spawn lagi rumahnya kita bisa nggak dari sini oke satu kena viger guard mati satu viger berarti nggak terlalu bagus oke ada yang ini pak kita rupanya wih 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 ampun 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 bos ampun bos kita coba serangan dari sini mungkin bisa kagak bisa aneh sih kayak ketahan gitu di sini gua jadi pengecut sih nggak karena ya memang gua nggak apa namanya gua memang petarung yang nggak suka milih attack kalau nyerang-nyerang gini lebih fokus ke attack yang ya kayak gini jarak jauh tinggal satu orang wih mantep gitu langsung headshot tuh eh masih ada rupanya lihat para mayat ini mayat ini semuanya bergeletakan dimana-mana kita mati dua ya sepadan sih kita dapet kastil dan ya bisa dibilang lumayan kita dapet untung stupor hunter oke ini masih jual sih kecuali ini gua pake sendiri like armornya lumayan leather glove kita ambil pre-size 185 pre-size ini gua simpen ke prajurit gua nantinya gak tau gua kasih ke siapa tapi lumayan itu sama gua liat-liat nanti oke ini semua gak berharga sih gua tinggalin kita kasih ke myself dulu aja belum gua tentuin soalnya di star sama gua lebih pilih disini sih di de-savee iya dia yang cavalty archer ya mungkin gini ini mana ya ada eh bukan ini mana ya nah ini holding fifth gua kasih di star kastil lah gua kasih di star kastil lah oke dia pamit tapi dia suka kak tapi yang bulugur ini masih punya kita kalau gak salah kalau gak salah ya benar bulugur ini masih punya kita ini siapa yang berani-berani nge-seech ini kakak tau dia gak ada yang jaga sih gak ada yang jaga sih jadi partai kita tadi kehilangan de-savee yang seorang ya horse archer lah gak terlalu bagus juga sih dia mainnya dan pasukan kita masih banyak sukses sih tadi ini kita takut-takutin dia aja sih save dulu cari aman kita uber kita kita hancurin dia berani-beraninya dia mulai message kastil kita gak tau dia siapa kita dan eh mungkin paling bingung ya merapa darah gua kok langsung cepat ngisi itu karena kayak jeremus kan dia medic dan medic itu kan dia fokusnya ke wound treatment sama Allah ya Allah hilang gua mati gua ini ini mulai repot sih ini gua gak ada kuda bro wei 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 bentar-bentar gua ambil ini kuda kalo gak pake kuda gua oke aman-aman-aman mati lo oke nice kena gua yang jadi target terus ini pas kontik kita tinggal berapa sih 20 oh 57 banyak sih mas yang 1 mati hergit knight kalo hergit knight yang mati sih gua gak masalah karena ya masih banyak hergit knight eh hergit fire knight gua gua udah bunuh berapa orang ini masih belum ada kayaknya dari tadi cuma gua yang di target terus oke mati satu kagak kena kagak kena tipis lead dia kabur ini kayaknya bener kabur tinggal 7 orang musuhnya satu mati yang apa indpa figure knight tadi gak masalah sih nen itu kabur 2 orang rootet itu kabur ya redi itu yang masih hidup lumayan ini yang masih hidup ini masih berusaha lari mereka bunuhlah bunuhlah masalah bisa bunuh sih oke mati ini wih mantep lah langsung mati wih headshot bro tinggal satu orang itu dikejar satu orang lagi ya kayaknya kabur sih dia dua orang kabur ini masuk ke orang ketiga dan dia mati mati-mati-mati kita dapat prisoner lumayan 20 orang penuh Hai ke kita buang semua ini kita ambil yang ini karena ini lebih baik terus kita ke kotanya mana kotanya kita ke Ishamur itu kayaknya sih tadi mau nyerang kastil yang satunya yang dipengaruhi Shafi itu kelihatannya sih kalau dilihat-lihat sih gitu itu pun enggak penting kita ngomong ke jiremus coba dia nggak pakai glove jiremus ini kayaknya kalau yang gua bakal terus gua bawa sih hai 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 ini masih belum bisa pakai tapi hai 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 gimana ya gua mau rusin tapi gua masih belum Wih Astaga Hai muuh Hai ketemu Sanjar Khan hai 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 pullback 9 orang gua fight sih enggak petulisan jarahan 190 orang sekian serang tetap itu dia orangnya gimana pun gua harus dapetin dia sih si Sanjar Khan ini dikasih pasukan yang harus terbuang maksudnya mereka benar bagus cuma ya kalau lawan pasukan berkuda ini ya auto tewas keras bener-bener hai 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 oke tangan gua muda mulai berbarah banyak ini oke mati satu oke tinggal kose berani juga ketika orang-orang ini nggak kena oke Hai mulai kacau pikir night mati gara-gara Sanjar masih hidup di orang kok enggak mati sih jadi sih Sanjar Khan ini pemimpinnya Hergija buat kalian yang belum tahu dia komandan tertinggi rajanya ibaratnya sih wewewe nah ini dia mati mati enggak mungkin mati sih paling ya keklop ke katanya sini katanya kalau pemimpinnya itu mati itu eh mereka ya tuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!